Dan dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, Pak Alvaro, Juruwanda, sementara jembatan Pondantri Kalimut Hamilton setelah seluas jalan yang dibangun dengan intres jalan daerah di Provinsi Jatimur. Pagi hari ini saya akan diresimikan. Ini bertempat di Flyover Juruwanda, kalau dulu dikenal dengan Flyover Aloha, kita akan meresimikan tiga kegiatan peresmian Flyover Juruwanda sendiri yang dibangun mulai tahun 2022, selesai 2024 dengan panjang 888 meter dengan dana SPSM. Kemudian ini total biaya Rp363 miliar. Yang kedua adalah penggantian jembatan CH di seluruh Jawa Timur. Ada sembilan jembatan Kalimut Hamilton. Ini dinanai dari KPBUAP. Kemudian yang terakhir adalah 11 ruas jalan daerah yang dibangun di seluruh Jawa Timur. Jadi satu tempat untuk tiga jenis kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar pelaksanaan jalan nasional di Jawa Timur ini sendiri. Ini biasanya kalau mau berangkat itu ditempuh setengah jam. Ini bisa sampai 15 menit. Karena sekarang kemacetan itu sudah terurai dengan adanya Flyover ini. Syukur Alhamdulillah dengan adanya Flyover ini semuanya bisa lancar. Jembatan Kandirah Hamilton di delapan kabupaten kota. Dapatan kabupaten kota dengan jumlah sembilan. Sembilan Kandirah Hamilton. Di Jd di 2023 kita ada 35 ruas jalan dan jembatan dengan total 275 km dengan total biaya Rp925 miliar untuk di Jawa Timur. Lokasinya tersebar di seluruh beberapa kabupaten, kota dan di jalan provinsi. Itu menyebar mulai dari selatan dari Mulai Pacitan, Terenggaleg, sampai Banjuwangi kemudian sampai ke utara sampai Pemekasan kemudian Semenep. Kita ingin memberikan akses dari jalan nasional ke jalan provinsi ke jalan kabupaten untuk bisa memudahkan transportasi atau jaru logistik. Harapannya pertemuan ekonomi di wilayah-wilayah yang kita bangun dengan IJD akan meningkat karena transportasi mudah biaya logistik akan turun sehingga harga-harga di masyarakat juga akan menurun. Jadi daya beli masyarakat akan meningkat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.